Terang-terangan ngaku baru putus dari pacar bulenya, Memes Prameswari sebut tipe pria idamannya di depan Sule, ngasih kodenih. Belum reda isu kandasnya hubungan asmarannya dengan Sule sudah digosipkan dengan perempuan lain. Saat ini tengah ramai Sule dijodoh-jodohkan dengan Memes Prameswari. Memes Prameswari merupakan seorang sinden di acara operan Fanjava OVJ. Dijodohkan dengan Sule Memes Prameswari mengaku tak keberatan. Kalau itu kan orang lain yang menjodohkan, yang gak apa-apa dijodohkan asalkan perkataannya baik. Setiap orang pun ada yang suka ada yang gak, yang penting perkataannya baik aja, ucap Memes Prameswari seperti yang dikutip dari kanal Youtube Hits Infotainment. Mengaku tak keberatan, kini Sule yang disebut-sebut enggan mendekati Memes lantaran dirinya memiliki mantan pacar seorang bule. Tahu gak bang Sule aku putus kenapa? Diselingkuhin? Dulu aku LDR, bule si orangnya, ujar Memes seperti yang dikutip dari Youtube. Menanggapi ucapan Memes itu, awalnya Sule sempat shock lantaran mantan kekasih Memes merupakan seorang bule. Oh jadi tipe kamu bule? Tanya mantan suami Natali itu. Memes menjawab jika itu hanya kebetulan saja. Gak, kebetulan aja sih itu. Jawabnya. Bak semakin penasaran, Sule pun kembali bertanya apakah Memes menyukai tipe pria lokal. Kamu suka lokal gak? Dia mantannya bule. Aku sama bule beda jauh lah, ujarnya. Sule justru memuji penampilan bule di matanya. Bule ganteng? Orang luar negeri? Ujar Sule. Pernyataan Sule dibantah oleh seorang anggota tim produksi. Ia memuji Sule itu sebagai pria yang tampan dan baik hati, dan juga diaminkan oleh Memes. Diakui Memes dirinya tak menilai pasangan dari segi fisik saja tapi juga dari karakter. Memes menyiratkan jika ia memilih seseorang dari kepribadian tulusnya. Nah, cari yang tulus susah, pungkasnya. Sule mengaku takut jika tidak jadi menikah dengan Memes. Sule terus dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan Memes Prameswari usai beredarnya video pernikahan mereka yang ternyata hal itu hanyalah untuk sebuah kebutuhan konten. Lewat kanal YouTube Memes Prameswati Sule mengungkapkan bahwa dirinya hal yang membuatnya takut saat ini adalah tidak bisa menikah dengan Memes. Hal itu berawal saat Memes mengajukan beberapa pertanyaan untuk Sule, di mana jawaban-jawaban dari sang komedian berhasil membuat wanita 26 tahun itu salah tingkah. Pencapaian dalam hidup yang belum tercapai. Tanya Memes. Ada, menikah dengan Memes? Jawab Sule. Sontak jawaban itu membuat Memes salah tingkah sampai mengaku ketakutan. Ah, takut banget. Gaes, tolongin aku, kata Memes Salting. Kemudian Memes pun kembali bertanya, hal yang paling menakutkan dari seorang Kang Sule. Tidak jadi menikah dengan Memes, canda Sule membuat Memes kembali salah tingkah. Pada kesempatan itu, Sule mengaku sudah direstui oleh anak-anaknya untuk mendekati Memes. Komedian bernama lengkap Entis Sutisna itu lebih lanjut menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tak menutup hati meski baru dua bulan bercerai dengan Natalie Holzer. Pada kesempatan itu, penyanyi yang juga dikabarkan DKI dengan Billy Syahputra itu menanyakan kepada mantan suami Natalie Holzer terkait pencapaian hidup yang belum tercapai. Pencapaian dalam hidup yang belum tercapai. Kata Memes memberi pertanyaan. Ada, menikah dengan Memes? Jawab Sule. Sontak jawaban itu membuat Memes salah tingkah. Perbincangan mereka pun mengundang banyak komentar netizen yang pada umumnya saling mendoakan agar mereka berjodoh. Apa karan gua doang ya ketika Kang Sule kolap sama Memes malah gua sendiri yang malu-malu dan dek-degan, ana ajaidah, komentar at ready. Semoga Kang Sule dan Mbak Memes berjodoh, amin sukses lu buat kalian berdua, kata at Amir Khan. Mudah-mudahan Mbak Memes bisa bahagia dan terus tersenyum bersama Kang Sule, moga-moga mereka berdua berjodoh, harap at Felnaz Channel. Semoga mereka berdua benar-benar berjodoh, amin. Doa dari at Sebahri 6 tanda hubung. Santer dirumorkan jalin asmara dengan Sule, Memes Prameswari buka suara. Nama Sule semakin disebut-sebut usai putus dengan Natali. Pasalnya, hubungan Sule yang baru menjalin asmara dengan Natali itu mendadak kandas. Padahal, Sule dan Natali belum genap 2 tahun saat menjadi suami istri. Hingga saat ini, Sule diketahui belum terlihat dekat dengan wanita manapun. Namun, mencuat kabar bahwa Sule sempat balikan dengan Natali. Tak hanya dengan Natali Sule juga diketahui dekat dengan seorang pesinden yang baru saja muncul di jagad hiburan. Memes Prameswari dirumorkan dekat dengan Sule. Pemilik nama asli citragama Prameswari itu adalah seorang pesinden asal Gresik yang kini mengisi acara opera Vanjava. Santer dikabarkan dekat dengan Sule Memes buka suara soal hubungannya dengan sang komedian itu. Dikutip grid, ide dari video unggahan kanal Youtube Sambel Lalap Memes mengungkap faktanya. Aku sama abang Sule juga temen kerja, kita ketemunya juga di opera Vanjava gitu aja sih, ujar Memes. Menepis keras hubungan spesial dengan Sule Memes menyebut karakter mantan suami Natali yang baik hati. Orangnya baik, tulus juga, imbuh Memes. Ramai jadi bahan perbincangan netizen soal jalin hubungan dengan Sule, Memes berusaha tetap profesional. Gak risih, toh juga abang Sule temen kerja aku, tambah Memes. Memes pun mengaku dirinya hanya berinteraksi dengan Sule saat bertemu dalam acara opera Vanjava saja sebagai rekan kerja. Gak kontak-kontak kan, paling disini aja pas kerja bareng, tukas Memes. Kendati Memes mengungkap tak dekat dengan Sule, keduanya terpantau membuat vlog bersama. Terima kasih telah menonton!